8,7% dari 2019, yang sebesar 11,6% Safira Wardoyo adalah presenter rupawan CNBC dengan penyuman manis serta tatapan mata Syahdu Menawan 8,7% dari 2019, yang sebesar 11,68 juta BPH Kalau kita lihat kontribusi produksi minyak dari Rusia ini mencapai 12,1% dari total produksi minyak dunia pada 2020 Sementara kalau kita lihat produksi minyak dunia pada 2020 ini mencapai 88,7% dari total konsumsi minyak dunia pada tahun 2020 Itu artinya konsumsi minyak Rusia ada sekitar 30% dari total produksi minyak nasionalnya Dan artinya 70% minyak yang diproduksi oleh negara pimpinan Vladimir Putin diekspor ke negara lain Ya, jika kalau misalkan kita lihat 70% diekspor ke negara lain tidak heran juga Artinya tentu saja penerimaan negara dari sisi ekspor minyak juga itu terkerek Tapi ngaruh gak sih sebenarnya ke pertumbuhan ekonomi dari Rusia kita lihat slide berikutnya Ya, nyatanya ekonomi Rusia belum berubah drastis setelah serangan ke Ukraina pada 14 Februari lalu Perang ini memicu saksi dari negara-negara di dunia sehingga berpotensi melemahkan perekonomiannya Dan berdasarkan data dari 17 analis yang disuruh saya oleh proyekters Menyatakan ya bahwa ekonomi Rusia diperkirakan menyusup 5% Ya, dari tahun ini kan Di tahun ini dan dari sebelumnya memang sudah diperkirakan terjadi kontraksi 71% Sehingga dengan penurunan output ekonomi yang berturut-turut ini Rusia sudah jelas ya memenuhi definisi resesi Ya, namun setidaknya hingga kuartal pertama hari dan tahun ini Ekonomi Rusia masih tumbuh positif di 3,5% secara year-oldian Meski memang dibandingkan tahun sebelumnya Pertumbuhan tersebut ini melambat Sebab di kuartal keempat 2021 Ekonomi Rusia ini tumbuh 5% Sementara itu keseluruhan 2022 Pemerintah dan Bank Sentral Rusia berpikirakan ekonomi juga akan terkontraksi Kalau misal kita lihat ramahan kepentingan perekonomian Rusia adalah minus 7,8% Sebenarnya Bank Sentral Rusia ini mempronaksinya pertubuhan minus 8 hingga 10% Ya, meskipun sepertinya di awal Rusia mampu bertahan dengan baik juga dalam tempuran saksi-saksi barat Tapi tidak bisa dipungkiri juga Adanya peran ini membuat perekonomian pemerintah Kladimir Putin banteng telur Tapi ada seberapa parah yang dibia nanti Tentu kita pantau terus ya